What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini teman-teman video spesial Karena hari ini gue gak nge-review Oli Tapi gue pengen ngobrol tentang Oli Dan mengucapkan banyak terima kasih Buat para donatur di channel gue ya teman-teman Jadi beberapa hari yang lalu Gue habis dapet banyak banget kiriman Dari para donatur di channel gue ya teman-teman Nah ini Ini Kastrol Power One Dikasih Mas Ipan Dari Bandung Tolong koreksi kalau gue salah ya Soalnya gue agak Takutnya lupa gitu Nah ini Yang tiga ini teman-teman Satu, dua, tiga Ini dari Mas Dennis Pirmancah teman-teman Dari Palembang Ini bukan oli murah semua ya teman-teman Ini oli mahal semua Apalagi setelah digoreng ya Jadi harganya udah gak inilah Gak wajar Dan ini gue beli sendiri teman-teman Ini gue beli sendiri Dari Semarang teman-teman LRF Pro Street Racing Namanya memang agak susah teman-teman ya LRF Nah ini baru gue review ya Beberapa hari teman-teman Ditunggu aja hasil reviewnya Kayak gitu Nah ini Gue mau ngobrol sedikit ya teman-teman ya Ini yang sedang gue review Kemarin kan setelah Fuji Oil Setelah Fuji Oil Dan langsung gue ganti yang ini Nah Untuk Olicastral Power One Ini sorry banget Ini gak akan gue review Karena sudah pernah Sudah pernah ya Dan ini juga barangnya nih langka teman-teman Sekalinya ada Nanti gue yakin sih Udah harganya beda teman-teman Kayak begitu Jadi ini Gue jadikan Sebagai koleksi aja Suatu saat bakal gue pake Mungkin untuk pulang kampung Mungkin Atau mungkin jalan-jalan khusus Ini Pasti gue pake Cuma sementara ini Enggak Dan gak gue review Karena hasilnya juga udah pasti bagus Ini masterpiece banget Nah kemudian untuk Total Grand Prix ini Ini memang dari dulu Gue pengen banget Karena setelah gue tau Si Total High Performance 500 itu Yang versi AD nya Itu bagus banget Dan ini Gak mungkin gak bagus Gak mungkin gak bagus ya Ini Ini versi yang lebih tuanya Teman-teman Nih Yang Total Grand Prix Tapi yang warna kayak gini nih ya Nah ini yang agak baru teman-teman Agak baru Karena dia logonya Logonya udah yang kayak gini nih Kayak bola kayak gini Ini yang paling baru nih logonya Nah kalo ini yang logo Lebih lamanya lagi Mungkin beda beberapa tahun aja Cuma ini versi lebih tuanya Teman-teman Tapi gue asli Penasaran banget nih Yang kedua oli ini nih Tapi ini nanti bakal gue review Dan yang ini Ini juga kemarin Setelah gue liat Di online shop teman-teman Ternyata ini bukan oli Kaleng-kaleng ya Ini oli bagus ini Synthetic Fortified Two stroke motor oil Teman-teman Dari Jerman Ini Perancis Perancis Ini Amerika ya Kastrol Kastrol Amerika Dan ini Indonesia Lokal nih Ah Gue gak bisa banyak Berkata-kata teman-teman Tapi yang jelas Gue Hanya bisa mengucapkan Banyak terima kasih Buat Mas Dennis Dan mas Ipan ya Karena telah Mau berdonasi Dan Donasinya gak murah Teman-teman Ini mahal ya Kalau dihitung-hitung Di rupiahkan Ini lumayan Teman-teman Gue aja Sebenernya Masih belum berani Nge-review oli-oli Di atas harga Rp50.000 Dengan Apa ya Ritme Serapat Serapat ini Gue tuh pengennya Oli mahal Oli sedeng Oli murah Terus oli mahal Eh oli mahal Sedeng murah Terus sedeng lagi Terus mahal lagi Kayak gitu teman-teman Karena pengaruhnya Teman-teman ya Pengaruhnya itu di Gaya berkendara gue Teman-teman Kayak kemarin kan Gue setelah PTT Gold Itu gue turun Ke Idemitsu Gue gak langsung ke Fuji Oil Nah takutnya Tangan gue tuh Kaget teman-teman ya Abis nyobain oli enak Terus kita pake oli murah Ternyata masih pake Gaya berkendara oli mahal Itu bahaya teman-teman Itu yang gue takutin Nah tapi Ya Nanti akan gue Coba atur Segimana mungkin Biar bisa Cepat di reviewnya lah Kayak gitu intinya teman-teman ya Dan lagi teman-teman Ini Oli Gue nyebutnya Oli buta ya teman-teman Oli buta Kenapa? Karena Dia hanya ada Nama produknya doang teman-teman Gak ada Spek Gak ada Deskripsi produk Aduh Ini oli buta Tapi teman-teman Tapi ya Gue justru Justru Cuma punya Dua pandangan Sama oli-oli Kayak gini nih Dia bisa jual oli Dengan harga 60 ribu Ini logika gue ya Logika gue ya Dengan harga 60 ribu Tanpa packaging Yang proper Kayak gini Ya Tanpa packaging Yang proper Tanpa ada gimmick Ya Tanpa ada gimmick Dan lain-lain Terus tanpa tambahan sticker Dan lain-lain Itu kan cost Harga semua Teman-teman Bisa jadi ya Bisa jadi Anggap aja ini harganya 60 ribu ya 60 ribu Dengan botol khusus Dengan sticker Aneh-aneh begini Mungkin Harganya Cuma 50 ribu Anggap aja 50 ribu Jadi Harga Pure Dari oli ini Mungkin ya Hanya 50 ribu Terus Impor lagi kan Biaya impor Dan lain-lain Mungkin bisa turun lagi Jadi 40 ribu Di negara asalnya ya Karena ini masih Oh ini udah ini nih Udah Produksi Indonesia Nah ini yang asli Perancis yang ini nih Ini Mungkin dari 100 ribu Harga aslinya Mungkin hanya 70 ribu Teman-teman Karena tambah Bia Pajak Dan lain-lain Nah Kalau ini Teman-teman Ini 60 ribu 60 ribu Ini Gue Punya pandangan Ini pure Harganya gak jauh-jauh Dari 50 ribu Botol Paling ya Botol kayak gini Paling umum ya Ini banyak di pasar Ini 2.500 Mungkin 5 ribu lah Paling mahal Ya sama stiker Ini gope Ini harga aslinya Mungkin ya Hanya 55 ribu Ditambah Dia ngambil keuntungan Dan lain-lain Gak jauh beda lah Tapi ini di atas 50 ribu Dari Dari harga jualnya 60 ribu Terus harga pokoknya Kalau gue ikut Gue hitung-hitung Itu hanya 55 ribu sekian Jadi menurut gue Perbandingan antara harga Harga pokok produksi Dengan mutunya Itu gak jauh beda Teman-teman Jadi Justru gue Apa ya Bertaruh bahwa Oli ini Bukan oli sembarangan Ini pasti oli bagus Karena Orangnya itu bisa Ngasih harga tinggi Ngasih harga tinggi Dengan tanpa gimmick Dan lain-lain Itu pasti Bukan oli sembarangan Itu Pikiran gue aja Teman-teman Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini oli enak Mudah-mudahan ini oli enak Karena Harga 60 ribu Dia pasti Ngejual juga Gak sembarangan Pasti ngejual Gak sembarangan Gak mungkin dia gak tau Langsa pasar Gak mungkin dia gak tau Segmentase pasar Gak mungkin dia gak tau Pasti dia jual harga segini Dia bertaruh Untuk kualitas Begitu juga Dengan Ninja Racing Oil Yang sering banget Disebutin di kolom komentar Mungkin juga Beneran oli bagus Tapi gue kan gak tau Belum pernah nyoba Kita coba dari oli ini dulu Gue nyebutnya sih Oli buta Karena memang gak ada Gak ada spek Gak ada apa-apa Oli lokal Yang buta Spesifikasi Kayak gitu Mudah-mudahan olinya enak Kalau sampai oli ini enak Teman-teman Ini jadi bisa Bisa jadi alternatif Untuk oli-oli pabrikan Kayak gini Yang udah gak mau Mengembangkan lagi produknya Kayak gitu loh teman-teman ya Kayak misalnya Ada kastrol ya Kastrol Ada kastrol A747 Teman-teman Itu impor Impor Artinya memang Itu gak didesain Khusus untuk Indonesia Teman-teman Untuk track di Indonesia Untuk Rata-rata Pemakaian di Indonesia Enggak Dia hanya ya Harian touring saja Gak ngerti disitu Kita ada jalanan Kayak puncak tuh Udah macet Terus Dia juga Nanjak Itu butuh Stamina yang lebih kuat lagi Nah beda dengan Indonesia Indonesia teman-teman Indonesia kan yang bikin Orang Indonesia nih Udah pasti tau nih Track di Indonesia Itu modelnya begini Ini untuk harian Di kampung Ini untuk harian di kota Ini untuk racing Dan lain-lain Kayak gitu teman-teman Jadi gue sebenarnya sih Sedikit banyak Gue berharap Sama Ini produk Teman-teman Mudah-mudahan bagus Mudah-mudahan bagus Amin Karena Ya Beli ya Kayak gitu teman-teman Jadi ini Gue beli di Tokopedia Kemarin bisa kalian Cek Nanti gue taruh linknya Di deskripsi Bisa kalian cek Mau beli juga Gak apa-apa teman-teman Tapi gue belinya Di Tokopedia Cek-cek aja dulu Lihat-lihat Disitu inget gue ada Ada ini Yang versi Paling murah Mungkin nanti ada yang Paling murah lagi Atau ada yang Lebih mahal ya Terus ada yang Versi Lebih mahalnya Sampai harga Yang untuk Di sirkuit teman-teman Di deskripsinya sih Kayak gitu Versi Balapannya lah Kayak gitu ya Ini versi yang Paling murahnya Yang gue beli Harganya 60 ribuan Kurang lebih ya Teman-teman ya Kayak gitu Mudah-mudahan Bagus Kalau gak bagus ya Akan gue bilang Gak bagus Terang aja Bukan punya gue ya kan Kalau bagus Akan gue bilang bagus Kalau jelek Pasti gue bilang jelek Teman-teman Gue gak akan Pilih-pilih ya Teman-teman ya Karena gue juga Gue beli Gitu loh Kayak gitu ya men ya Jadi Gue disini berusaha Untuk senetral Mungkin ya teman-teman ya Kalian gak liat Disini ada tulisan Ide Mitsu Atau ada tulisan Orange Racing ya Artinya gue gak Di endorse Gue gak jadi Brand ambasador Dari Satu merek pun Belom ya Belom Mudah-mudahan sih bisa ya Mudah-mudahan bisa Kayak gitu ya men ya Ini Sebagian besar sih Isinya Ucapan Terima kasih gue Atas donasi Oli samping-olli samping Yang masterpiece ini Teman-teman Terima kasih banyak Buat mas Ipan Dan mas Deniz Terima kasih banyak Mudah-mudahan Motornya awet di rumah ya Gak nge-gym Dan sehat selalu Buat pengirimnya Dan buat Oli ini Lo bakal gue tes nih ya Jangan sampai malu-maluin lo ya Pro Street Racing nih Ada judul racing-racingnya nih Tapi ya 60 ribuan Maka nanti akan gue bandingkan Dengan Oli 60 ribuan juga Dan yang pasti ini Bakal ketemu langsung Dengan Orange Racing Jagoan gue sebelumnya Bahkan sampai Oli ini belum gue pake ya Masih jagoan gue juga Tetap Orange Racing Tapi apakah Bisa bersaing Kita lihat nanti teman-teman Oke Ketemu dengan Orange Racing Ketemu dengan Ide Mitsu ya Mavic Oil Wih Saingan lo berat loh Saingan lo berat Asli bener-bener Saingan Oli ini Bener-bener berat teman-teman Semuanya Oli-Oli bagus Bahkan Dia nanti ketemu Mavic Ide Mitsu Orange Racing Picoli Itu Oli enak semua Cuy Bisa gak lo Bisa ya Yaudah Kita lihat aja nanti Teman-teman Yaudah mungkin Segini aja teman-teman ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan ya sudah Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Sampai jumpa